Yo guys, Lenovo ThinkVision T24T Monitor 24 inch bisa touchscreen Dari situ aja udah bikin kita penasaran gak sih? Gak cuman itu aja, menurut gue monitor ini versatile banget Alias punya fungsi dan potensi kegunaan yang banyak banget Mau tau spesialnya apa aja? Nonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe buat yang belum Like videonya kalau suka dengan konten seperti ini Pertama-tama gue ngeliat desainnya Yang muncul di otak gue adalah unik namun tetap simple minimalis Overall bodinya di cover oleh warna hitam dengan finishing matte Dengan aksen merah di bagian yang gak keliatan ketika menghadap ke monitor Secara bezel pun tipis banget di sisi kiri, kanan, dan atas Modern banget looknya Ukurannya sebetulnya cuman 24 inch ya Cuman emang, basenya didesain sedemikian rupa Supaya monitor ini bisa digunakan di berbagai angle Dan berbagai kebutuhan Yang mana membuat kita butuh lebih banyak space di meja Beberapa angle, bisa muter-muter gitu Ya enggak, dia gak bisa swivel maupun rotate Tapi bisa ditilt secara fleksibel Terutama ketika kita menggunakannya sebagai tablet Dengan fitur touchscreennya Keren ya Dengan desain begini, intinya lo bisa jadiin monitor biasa Atau detail dikit Atau bener-bener mentok jadi kayak tablet gitu Belakangan gue lagi belajar trading dan charting Posisi favorit gue adalah mentokin frame bawah monitor kemeja Pake stylus generik Ya terus berkreasi deh Jaminan cuan nih Enggak ada yang ngucanda Beratnya total sekitar 5 kilo Kalau lagi iseng Kadang-kadang gue lepas dari stand-nya Yang berat supaya lebih nyaman dan ringan Untuk taruh di pangkuan buat main football manager Segitu versatile-nya nih monitor Build quality-nya top Think vision banget lah pokoknya Polikarbonat yang digunakan disini Solid dan tebel Enggak ada feel ringki-ringkinya sama sekali Stand-nya yang punya mekanisme khusus Bener-bener solid juga Enggak gampang goyang Butuh power sedikit aja dari kita Buat adjust angle-nya Mungkin salah satu kekurangan dari segi desain adalah Tombol OSD yang berada di depan kanan bawah Berasa jadul aja pilihan desainnya Kontras ya ketika dibandingkan dengan Keseluruhan monitor yang modern banget Menu OSD-nya pun cukup standar Kita bisa atur brightness, kontras, jas warna Dan switch fitur tambahan Seperti USB charging maupun response time overdrive Balik ke belakang, kita disajikan dengan input berlimpah Ada display port 1.2, HDMI 1.4, 4 USB 3.2 port buat external devices dan 3.5mm jack audio Nah, ada satu lagi nih USB-C display port yang bisa sekalian dipakai nge-charge up to 90W Yup, jadi ketika kalian jadikan monitor ini sebagai external monitor laptop Yang butuh nyolok ke listrik itu cuma monitoring aja Laptopnya bisa narik power dari kabel USB-C yang sama yang digunakan sebagai kabel display Nah, menurut gue paling simpel memang menggunakan USB-C sebagai display Karena kalau kita pakai HDMI atau display port PC kita nggak bisa ngedetect touch input dari monitornya Jadi harus nambah kabel USB lagi minimal C to A khusus untuk itu Untuk kalian-kalian yang nggak punya input USB-C di PC Ya mau nggak mau pakai solusi ini Di monitor terlebih bisa ini, mungkin yang kurang adalah Tidaknya speaker aja Terutama mengingat ada beberapa kegunaan-kegunaan Seperti di lingkungan bisnis Dimana kalau misalnya ada speaker Setidaknya itu bisa ngeluarin suara aja udah cukup Ya nggak usah bagus-bagus banget Itu ya tentunya bakalan membantu Yes, Lenovo ThinkVision T24 T20 punya bentang layar 24 inch dengan resolusi 1920x1080p dan aspek rasio 16 banding 9 Panelnya IPS dengan refresh rate maksimal 75Hz dan response time 4ms ketika switch ke overdrive mode melalui OSD Secara spek, maksimum brightnessnya 300 nits dan kontras rasionya 1000 banding 1 Untuk urusan warna, gue cek cakupannya surprisingly 100% sRGB Lalu 80% Adobe RGB, 80% DCI-P3 dan 76% NTSC Hasil ini kami dapatkan dengan menggunakan Data Color SpiderX Calibration Tool Setelah dicek, out of the box untuk akurasi warnanya sendiri Angka Delta-I-nya berada di rata-rata 2,9 Yang mana angka ini udah cukup baik untuk mayoritas user business Terkecuali untuk kebutuhan content creation, gue rasa gak perlu dikalibrasi ulang Sedangkan untuk kontras rasio maksimal yang bisa dicapai adalah 1080 dibanding 1 pada brightness 100% Overall, secara basic quality Overall rating yang diperoleh monitor ini adalah 3,5 Good! Untuk produktivitas dan lingkungan bisnis atau kantoran Dimana ini adalah kegunaan utama yang dikedepankan Lenovo untuk monitor ini Ya, gue rasa udah lebih dari cukup Namun mungkin untuk content creation sepertinya lebih baik Dikalibrate lagi supaya warna yang dihasilkan lebih akurat sesuai materi kita Secara ketajaman sih ya sesuai lah dengan ekspektasi gue Monitor Full HD dengan ukuran 24 inch Udah gak rapat lagi pikselnya, tapi ya manageable lah Soal screen uniformity, ya at least di unit kami Di dark grey kita bisa melihat beberapa spot yang lebih redup sedikit Seperti di kiri atas itu Spesifikasi di atas kertas dan akurasi warna memang penting Tapi alasan utama untuk mempertimbangkan ThinkVision T243 adalah touchscreennya Dengan kemampuan mengenali input dari 10 titik sekaligus 2880 touch sensor, kita berinteraksi dan berkreasi langsung di display ini Selain di perkantoran dan bisnis situation seperti di meeting atau momen presentasi ke klien Gue merasa monitor ini cocok banget buat ditaruh di tempat-tempat umum Misalnya nih ya, misalnya Free internet station di airport Atau ditaruh di ruang tunggu bank sebagai bagian dari customer care IT system Atau lagi sebagai bagian dari fasilitas co-working space Luar biasa potensinya Walaupun memang bukan ditujukan sebagai monitor gaming Sebetulnya monitor ini masih bisa handle gaming yang non-FPS dan nggak cepet movementnya Sekedar main PES, Viva gitu, yang kameranya static masih fine Tapi kalau dipakai main game FPS, kita bakalan bisa notice blurring ketika ada fast movement Nyalain overdrive mode membantu, tapi jelas nggak akan semantep monitor-monitor yang punya response time lebih baik Tapi yang jelas ya, sekedar dipakai nonton doang sih udah bagus Oh iya, jangan lupa download software Lenovo ThinkColor dari Microsoft Store Such-nya Lenovo Display Control Center Di aplikasi itu kita bisa secara komprehensif mengatur settingan hardware monitornya Tanpa melalui OSD Dimulai dari settingan warna dan color temperature Mengenable atau disable touchscreen Terus mengatur response time, dan lain-lain Terakhir, monitor ini mempunyai garansi Lenovo Selama 3 tahun dengan fasilitas pickup service Dimana teknisi Lenovo bisa datang ke lokasi customer Menarik nih yang satu ini Oke, Lenovo ThinkVision T24T20 Dari gue sih simple ya Kalau kalian butuh sebuah monitor yang versatile Bisa digunakan di berbagai situasi secara dinamis Dan emang betul-betul butuh fitur touchscreen-nya Ya, langsung beli aja Kalau buat sekedar konsumen biasa yang butuh monitor konvensional Gue rasa mubazir Dengan harga segini, gue rasa jelas kok Target marketnya siapa Individu atau bisnis yang dapat apresiasi fungsi yang ditawarkan Dan akan menempatkan device ini di tempat-tempat Dimana mereka akan mendapatkan income Dengan keberadaan ThinkVision T24T20 Oke, sekian aja video kali ini Gue Satish, and this is K2G Tunggu tacun-tacun kami yang berikutnya Bye guys!